Halo teman-teman, saya ingin membagikan suatu hal tentang teko listrik yang kita gunakan sehari-hari ternyata dalam penggunaannya cukup lama mengakibatkan bagian plastik pada handle atau penutupnya itu menjadi hancur dan terlihat seperti butiran-butiran yang seperti ini dan menyebabkan air yang kita masak itu menyatu dengan butiran-butiran plastik itu dan tentunya akan berdampak jangka panjang bagi kesehatan kita jadi untuk itu penggunaan teko listrik yang juga mix berbahan dengan plastik harus dihindari atau penggunaannya hanya dalam jangka waktu tertentu saja kemudian diganti ini adalah teko yang berbeda dengan yang pertama karena bagian dalamnya tidak ada bahan plastik tetapi tutupnya ada mix dengan bahan plastik dan bagian tepi daripada tutup itu ternyata ada butiran-butiran plastik karena penggunaannya sudah cukup lama adanya fitur otomatis mati ketika air mendidih itu membuat orang banyak menggunakan teko listrik karena kebanyakan teko yang dijual pasang adalah teko stainless mix plastik jadi ini saya akan bagikan tentang penggunaan teko yang berbahan stainless full yang tanpa ada otomatis off namun kita bisa memperoleh kemudian yang sama seperti teko otomatis dengan menambahkan colokan timer pada kompor listrik biasa gunakan kompor listrik yang daya rendah saja karena kualitas timer yang tidak kita ketahui untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan oke sekian tips saya mulai-mulai bermanfaat dan terima kasih